Halo, Assalamualaikum Terima kasih Ini untuk video kedua aku Untuk skincare Kali ini aku mau review Sunscreen baru dari Wardah Jadi sebelumnya Aku pernah nyoba sunscreennya Wardah Yang dulu Yang gel ya Yang 30 SPF Dan itu aku sayangnya aku gak cocok Karena panas Dan bikin jerawatan Aku dua kali pakai Kalau gak salah Langsung muncul jerawat Jadi sudah Aku sudah Hiz saja hubungan kami Kemudian Baru sekitar Sebulan kemarin Aku lihat ini Di Instagram Terus Aku langsung cari Karena Wardah itu kan Termasuk gampang dicari ya Aku cari di Sualayan Cari di kontor-kontornya Wardah Waktu itu belum ada Katanya kan aku Di Jogja Mungkin Gak secepat Jakarta Atau kota besar lain ya Jadi Waktu itu belum ada Tapi Dilalahnya Dilalahnya itu Aku punya tetangga Yang kerja di Wardah Dan aku kontak Bisa gak Untuk cariin dua ini Eh dapet Alhamdulillah Nah Aku penasaran banget Karena Pertama jujur Aku Kepengen ini Karena Packagingnya Buat aku lucu Beda sama Ini ya Beda sama Kemasan Kemasan Wardah yang dulu Maksudnya Secara Secara Desain depannya Buat aku ini Lucu aja Simple gitu loh Warna birunya Bagus Kemudian Cukup simple Dengan Di atasnya Brandnya Kemudian info produknya Udah gitu aja Udah Lengkap Kemudian Yang Ini orange Juga Orangenya Bagus Orangenya Lucu gitu Terus Belakangnya Ini Ya info Info produk aja Gitu Terus Kemudian Untuk Pas Datangnya Kayak gini ya Kemasan awalnya Disini Juga ada Penjelasannya Wardah UV Seal SPF 50 PA++++ Ada 4 Kemudian Keterangan-terangannya Ini hampir sama Cuma Beda Di bawahnya Yang Kalau untuk Yang Orange ini Di bawahnya itu Tertulis Suitable For Swimming Running And Other Outdoor Activities Kemudian Yang ini Yang biru Hanya Pollution Protection Jadi Klaimnya Mereka Yang ini Yang Orange ini Waterproof Bisa Untuk Olahraga Jadi Untuk Berenang Untuk Lari Untuk Apa namanya Yang sekarang lagi ngetrain Lagi bersepeda Gitu lah Pokoknya Kenapa mereka Mengeluarkan Dua Sunscreen Secara Bersamaan Nah Yang bikin Aku tertarik lagi Adalah Klaim mereka Aduh Lepas Disini tertulis Bahwa Zero Persen Alkohol Yang pasti Adalah Akan Dia Harusnya Lebih Kalem Harusnya Lebih Kalem Dari Yang Ada Yang Aku Cinta Dan Ada Yang Aku Kurang Cinta Yang Pertama Ini Dulu Aku Bahas Yang Biru Ini Kita Coba Untuk Teksturnya Teksturnya Lembut Enteng Tuh Lihat Enggak Enggak Pekat Enggak Kentol Enak Terus aku Coba Aplikasikan Ya Nih Lembut Gampang Diratain Langsung Nyatu Sama Warna Kulit Oh Ya Aku Habis Mandi Pake Skincare Dasar Sampai Dari Toner Sampai Moisturizer Tapi Belum Pake Sunscreen Jadi Ini Sekalian Pake Aja Enak Beneran Enak Kayak Pake Moisturizer Biasa Aja Ada Glowing Glowing Nya Juga Kata Glowing Nya Dari Mana Tapi Yang Pasti Ini Teksturnya Enak Lembut Gampang Diratain Gampang Menyerap So far Aku Cinta Sama Yang Ini Kita Coba Yang Ini Beda Sama Aja Enggak Terlalu Beda Teksturnya Sama Sama Karena Diklaimnya Sama Water Reveal Tapi Tapi Entah Mengapa Dia Tuh Kayak Gak Mau Nyatu Gitu Sama Muka Aku Aku Udah Coba Dua Hari Dua Kali Nih Dia Susah Diratain Tuh Tuh Kok Yang Tadi Kan Langsung Enak Langsung Set Langsung Masuk Ini Kayak Yang Ngapain Sih Gitu Kenapa Kamu Gak Mau Berdamai Dengan Aku Itu Susah Banget Gitu Bandel Gitu Sama Aku Tuh Kayak Cari Perhatian Gitu Biar Aku Ulus Ulus Terus Tapi Nggak Masuk Masuk kayak pake tameng kayak pake topeng dan ini iya maaf, mungkin cahayanya terlalu terang ya aslinya ini white case di aku white case muka aku tuh jadi abu-abu tau gak dia gampang banget rata, yang biru ya yang biru gampang banget, dia diratain gampang langsung nyerap langsung nempel gitu sama kulitku dan ini warna asli kulitku yang memang seperti ini gak mengada-ada nah yang ini ini karena faktor lightnya ya warnanya begini, tapi kalau cahaya matahari asli ini warnanya abu-abu gila, muka aku tuh udah kayak apa sih, kayak tv jadul jalan gitu gak sih tuh kelihatan kan nah terus ini kemarin kan aku pakenya sengaja memang aku sengaja aku pake untuk olahraga karena memang klipnya seperti itu aku pake olahraga berkeringat dong nah keringatnya itu delivernya delivernya itu putih padahal katanya kan waterproof ya katanya waterproof kemudian karena delivernya putih aku pikir oh ini gak terlalu waterproof deh kayaknya terus aku udah selesai pokoknya udah beres lah olahraganya udah beres udah gitu terus aku cuci muka cuci muka tak pegang lagi putih dong airnya di tangan jadi aku gak tau ya ini sebenernya apa itu termasuk waterproof memang ciri ciri waterproof seperti itu atau gimana karena aku pake sunscreen lain yang diklaim waterproof itu gak gak begitu gitu loh gak kena air itu gak gak ngalir putih gitu makanya ini agak kecewa sih karena klaimnya waterproof tapi ternyata kena keringat dan kena air dia ngalir putih tapi kalau aku mau sunscreen merk apapun kalau itu diklaim waterproof aku tetap reapply jadi kalau habis wudu sholat duhur atau sholat asar itu aku reapply lagi meskipun dari klaim produknya itu waterproof kalau aku feel ke diriku sendiri aja sih aku feelingnya oh kayaknya aku harus reapply deh apalagi kalau memang harus berkegiatan di luar jadi buat teman-teman kalaupun percaya sama klaim produk waterproof kalau menurut aku ya itu mending tetap reapply aja nah jadi balik lagi ke dua sunscreen ini aku lebih suka yang ini lebih suka yang ini dia jatuhnya lebih lebih alami aja lebih enak nyerapnya enak enteng kemudian warna kulitku gak berubah jadi ini tinggal nanti tinggal ditambahin bedak udah udah enak banget nah yang ini kalau dikasih bedak warnanya kacau lagi jadi yang ini no-no buat aku terus untuk harga yang ini jauh lebih mahal ini sekitar hampir 60.058 kalau gak salah hampir 60 terus yang ini 44 gitu terus kalau untuk sunscreen yang gak cocok gimana biasanya kalau aku untuk sunscreen yang gak cocok ini gak aku buang karena masih bisa dipakai untuk badan biasanya aku pakai tangan atau untuk permukaan kaki karena itu memang banyak yang terekspos matahari kan jadi aku pakai buat tangan gini aja ya biar gak mubazir juga sih kan tetap berfungsi juga gak masalah juga gitu jadi kan tangan kita tetap terlindungi juga meskipun ada body lotion atau body serum yang untuk ada apa namanya ada UV filternya tapi kan kita punya sunscreen yang gak kepakai jadi daripada mubazir memang bisa dipakai untuk body gitu aja review aku dari dua ini aku lebih cinta yang ini tapi balik lagi skincare itu cocok-cocokan gak semua yang direview orang itu harus sama dengan kamu balik ke kulit kamu sendiri jadi kalau penasaran memang layak dicoba tapi kalau review ini bisa jadi masukan nonton lagi video selanjutnya thank you assalamualaikum selamat menikmati